Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Victor Laiskodat, kalah dalam perebutan 7 kursi DPR di daerah pemilihan NTT 2. Daerah pemilihan yang diperebutkan di antaranya Pulau Sumba, Timur, Rote, Sabu, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Dinansir dari Kompas.id, kekalahan Victor Laiskodat terlihat dari berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 pada tingkat Provinsi NTT yang ditandatangani pada minggu 10 Maret 2024 malam. Mendapat nomor urut pertama dari Partai Nasdem, Victor hanya mendapat 65.359 suara saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Victor kalah dari Ratu Ngadu Bonuwula yang meraup 76.331 suara. Ratu Ngadu Bonuwula merupakan caleg petahana dan istri mantan Bupati Sumba Barat, Daya Markus Deirotalu. Pengambat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Michael Raja Muda Bataona menyebut, kekalahan Victor ini menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya, Victor merupakan sosok yang punya nama besar baik di NTT maupun Indonesia. Terlebih, Victor juga dinilai punya sumber daya yang besar. Michael menduga Victor bersama tim terlalu percaya diri dengan mengandalkan nama besar tersebut, sehingga tak lagi militan untuk mengumpulkan suara. Potensi dukungan di perkotaan hingga pelosok tidak digarap secara baik. Sedangkan, kompetitor dari dalam partai atau partai lain lebih gencar mendatangi calon pemilih. Michael juga menilai kekalahan Victor ini tidak lepas dari banyaknya respon negatif publik terhadapnya selama memimpin NTT selama lima tahun. Sentimen negatif itu diantaranya berasal dari kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 untuk sejumlah SMA di kota Kupang. Kemudian, kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo, sengketa lahan dengan masyarakat adat Basipai, dan keributan dengan tokoh adat di Sumba. Peristiwa ini viral dan menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang dianggap sebagai pengubur terobosan Victor selama memimpin NTT. Padahal sebelumnya, Victor pernah menerapkan kebijakan penggunaan tenun ikat oleh aparatur sipil negara. Hal ini mendatangkan manfaat ekonomi bagi petenun. Victor juga telah memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak selama bertahun-tahun. Gegagalan Victor mengulang gegagalan pendahulunya Frans Leburaya. Frans, yang merupakan mantan gubernur NTT di tahun 2008 hingga 2018, kalah dalam perebutan kursi DPR di Dapil NTT I dalam pemilu 2019. Michael pun menyebut bahwa pemilu membuktikan nama besar tidak bisa menjadi jaminan. Terima kasih telah menonton!